Selamat datang di Mindset. Di saat ini, saya akan membahas soal hukum waris yang berlaku di Indonesia. Tentunya ketika bicara soal hukum yang berlaku di Indonesia, lebih khusus hukum perdata atau hukum waris, maka kita memiliki pluralitas hukum. Ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia. Ada hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum perdata. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hukum waris dari sudut pandang hukum perdata. Nah, biasanya mahasiswa hukum atau serjana hukum tahu bahwa bicara soal hukum perdata, dasar hukumnya adalah kitab undang-undang hukum perdata, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan burgelik wet book. Biasanya disingkat dengan BW. BW itu ada empat buku. Buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan deluarsa. Nah, kalau kita bicara soal hukum waris, menurut sudut pandang hukum perdata, maka fokus utama kita hanya ada pada buku pertama dan buku kedua. Fokus utama ada di situ. Menurut Wirjono Projodikoro, Wirjono Projodikoro ini menggunakan istilah warisan untuk hukum waris. Nah, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Jadi, ketika menggunakan pengertian yang dipakai oleh Wirjono Projodikoro, setidaknya ada tiga unsur penting ketika bicara soal hukum waris. Pertama, ketika bicara soal hukum waris, bicara soal pewaris. Siapa pewaris itu? Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan. Lalu, ketika bicara soal hukum waris, unsur kedua adalah bicara soal ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta kekayaan dari pewaris. Dan ketika bicara soal hukum waris, unsur ketiga adalah bicara soal harta kekayaan. Catatannya adalah, harta kekayaan dari pewaris baru akan berpindah kepada ahli waris ketika adanya kematian. Jadi, pewaris harus dalam posisi meninggal dunia, baru pewarisan itu terbuka. sepanjang pewaris masih hidup, pewarisan itu tertutup. Nah, ahli waris sendiri menerima harta kekayaan dari pewaris itu karena ab intestato. Apa itu ab intestato? Ab intestato itu undang-undang. Maksudnya, orang yang memiliki hubungan darah dengan pewarislah yang berhak atas harta kekayaan pewaris. Tetapi, pewaris juga memiliki hak. untuk menyerahkan harta kekayaan itu kepada siapapun yang dia inginkan. Jadi, pewaris boleh menyerahkan harta kekayaan berdasarkan testament atau biasanya orang sebut dengan wasiat. Boleh. Tidak ada persoalan. Tidak bertentangan dengan hukum. Hanya, yang harus diingat adalah ketika pewaris menyerahkan harta kekayaannya kepada orang yang dia inginkan berdasarkan testament, berdasarkan wasiat, harusnya tidak boleh mengurangi atau mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa ahli waris? Ahli waris berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau dalam bahasa perdata disebut dengan keluarga sedara, dengan pewaris. Sebelum tahun 1936, suami atau istri bukan merupakan ahli waris. Nanti setelah 1 Januari 1936, suami atau istri dimasukkan menjadi salah satu ahli waris dari harta kekayaan pewaris. Di dalam KUH Perdata, di dalam BWS sendiri memberikan empat pengelompokan ahli waris. Jadi, ada golongan pertama. Golongan pertama, itu anak-anak, cucu dari pewaris, suami atau istri. Lalu ada golongan kedua. Golongan kedua, orang tua, saudara kandung pewaris. Golongan ketiga, kakek nenek pewaris. Dan golongan keempat ini, nanti kita akan lihat sampai garis menyamping hingga derajat ke-6. Di sini yang harus diingat adalah ketika ada golongan pertama, maka golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat tidak berhak atas kekayaan pewaris. Golongan kedua baru berhak, kalau golongan pertama tidak ada. Jadi, kalau golongan kedua ada, otomatis golongan pertama tidak ada. Berarti yang berhak golongan kedua. Golongan ketiga dan golongan keempat tidak berhak. Golongan pertama, golongan kedua tidak ada. Yang berhak adalah golongan ketiga. Dari golongan ketiga ini, golongan ketiga dan keempat ini sudah berlaku pemecah atau clothing. Jadi, itu yang bisa saya bagikan akan saya perinci pada video-video berikutnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang positif atau jika ada hal-hal yang dianggap penting, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui email yang telah kami sertakan. salam hormat dari saya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.